Intro Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Taman di antara taman-taman syurga Allah subhanahu wa ta'ala Tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah ta'ala InsyaAllah pada malam ni kita akan menyambung kembali pengajian kita Yang ni yang pertama kita akan mendengar hadis daripada kitab 40 hadis Kelebihan ilmu dan ulama' Kemudian kita akan sambung bagi kitab fiqh daulah Ataupun fiqh kenegaraan tata cara pemerintahan berdasarkan Islam Maka kita dengar hadisi yang ke-32 Yang ni yang pandai tolong, yang pandai menolong Yang ni menuliskan bagi orang yang kurang pandai An-Abi Hurairata radiyallahu ta'ala anhu qala Khataba Rasulullah s.a.w.a.w.a.fazakara kisatan fil hadis Faqala Abu Shah uktubuli ya Rasulullah Faqala uktubuli Abi Shah Fakhrajahu termizi Yang ni daripada Sayyidina Abu Hurairah Radiyallahu ta'ala anhu telah berkhutbah Yang ni Telah berkhutbah Rasulullah s.a.w.a.w. Akan suatu khutbah Lalu Abu Hurairah menyebutkan bahawa Rasulullah s.a.w.a.w.a.w.a.w.a.w.a.v.a.v.a.v.a.v.a.v.a.v.a.v.a.v.a.v.a.v.a.v.a.v.a.v.a.v.a.v.a.v.a.v.a.v.. yang mana jelas daripada hadis ini satu perkara ataupun kaedah untuk menuntut ilmu dengan mencatat apa yang telah disampaikan dalam hadis ini menceritakan tentang satu ketika Rasulullah berkhutbah di dalam khutbah Rasulullah itu Rasulullah menceritakan satu kisah yang panjang maka ada sahabat yang digelar dengan Abu Syah meminta selepas daripada khutbah itu meminta supaya Rasulullah tuliskan kembali apa yang Rasulullah sudah sampaikan di dalam khutbah Rasulullah SAW jadi maka Rasulullah menyuruh pula kepada sahabat-sahabat yang lain siapa yang mampu untuk menolong menuliskan apa yang telah Rasulullah sampaikan untuk Abu Syah maka kita lihat di dalam hadis ini malah mendengar khutbah pun digalakkan untuk kita catat apa yang disampaikan di dalam khutbah lazim masyarakat kita bila mana khutbah disampaikan kita duduk pakat tidur ramai-ramai tak boleh salah jemaah juga kerana negara kita ni cutinya negeri kita ni cutinya Jumat hari Sabtu Ahad Jumat kita bekerja jadi mungkin kepenatan dengan sebab bekerja dan sebagainya sampai ketika mana khutbah disampaikan kita pun pakat tidur sangat sedikit orang yang menulis ataupun yang mencatat khutbah yang disampaikan oleh khutib contoh tuan-tuan khutbah minggu lepas Jumat yang lepas khutbah ni tajuk tentang apa tuan-tuan mungkin tajuk pun lupa tuan-tuan isi kandungan jauh sekali saya insyaAllah ingat tuan-tuan hampir setiap minggu baca khutbah ingatlah kalau tak baca pun pakat tidur mungkin tuan-tuan ambil pengajaran dalam menuntut ilmu menulis itu salah satu cara ataupun salah satu kaedah untuk mengikat ilmu tu ataupun kita kata untuk supaya ilmu tu tidak hilang daripada ingatan kita kalau orang hafal Quran kalau di negara kita ni lazimnya kaedah hafal Quran habiskan dulu 30 juzuk baru tulis kalau sesetengah negara contohnya di Afrika negara Jazair kita kata Tunisia, Libya segala-segalalah negara-negara belah sana Maghribi dan sebagainya yang mana sesetengah negara di sana kehidupan orang dia sangat miskin sehingga mereka tidak mampu untuk memiliki senaskah Al-Quran tapi dalam masa yang sama mereka berusaha untuk hafal Al-Quran contoh ada satu negara Afrika negara Chad kalau ejaan dalam dalam ejaan kita ni C-H-A-D memang negara miskin nak hafal Al-Quran tak mampu untuk memiliki senaskah Al-Quran mereka buat bagaimana mereka tulis pada batu ataupun pada papan daripada guru mereka kemudian dihafal kemudian dah habis hafal dipadam dan ditulis kembali jika sama maksudnya hafalan itu sudah betul-betul mantap dalam hati dalam fikirannya kemudian disalin pula ayat yang baru dihafal kemudian dipadam ditulis kembali kemudian disemak kembali ditengok sama kemudian terus hafalan demi hafalan untuk menghafal Al-Quran kita anak-anak sini belajar senang Al-Quran bukan kata tak cukup berlebih tuan-tuan kalau seorang nak baca terus buka 3-4 Quran pun berlebih lagi mungkin berbanding sesetengah negara yang susah untuk mereka ha nak mempelajari Al-Quran kerana apa nak mendapatkan masraf Al-Quran pun pun susah jadi pada kita ni Allah Ta'ala beri kelebihan kemampuan boleh membaca boleh menulis dan sebagainya maka kita gunakan kelebihan kita ni untuk mencatat ataupun menulis apa-apa yang disampaikan yang mungkin tidak manfaat pada kita tetapi manfaat untuk orang lain contoh kan kadang-kadang kita tengok orang-orang lama dia ada satu buku khusus saya dulu arwah Dato' saya ada satu buku memang dia buat buku tu buku catatan kat situ dia catat apa-apa yang sepatutnya zaman dia belajar kemudian ilmu-ilmu yang dia belajar daripada orang lain ilmu-ilmu mungkin kedukunan dan sebagainya dia catat lah sampai kat saya buku tu dah hancur lah separuh tapi cuba-cuba baca jugalah mengali ilmu yang ada dalam tu contoh tuan-tuan tulis salin kalaupun dia tak beramal dengan ilmu tu sekurang-kurangnya nanti generasi akan datang kalau buku tu masih ada maka generasi akan datang boleh ambil manafat daripada buku yang dicatatkan ilmu di dalamnya kalau tuan-tuan mengaji pondok tuan-tuan kitab-kitab pondok kalau orang betul mengaji pondok kitab dia memang bercunting habis tuan-tuan kalau kitab bersih je tuan-tuan itu mungkin mengaji universiti tuan-tuan orang mengaji pondok memang penuh dengan catatan kalau contohlah ini bukan kitab pondok tapi saya buat contohlah ruang-ruang tepi ni yang ada itulah ruang-ruang untuk dia tulis ataupun dalam bahasa pondok kita panggil dalam bahasa Arab dia sebut dobit tulis apa yang disyarahkan oleh guru tu orang mengaji pondok dia tulis satu cantik lah nanti habis dah mengaji kitab tu dia boleh jadikan itu sebagai syarah bagi kitab yang dia mengaji dah keluar syarah dia dia terus nanti cetak nanti adalah tulisan di tepi tu kadang-kadang kitab lama tuan-tuan tengok ada tulisan-tulisan di tepi tu di tepi-tepi tu ada itu syarah bagi ilmu yang dia belajar daripada tuan-tuan guru mereka kemudian tuan-tuan kita sambung bagi kitab fikul daulah fik kenagaraan tata cara pemerintahan berdasarkan Islam yang mana kita masih lagi membicarakan bab daulah yang menjaga golongan da'if negara Islam ataupun pemerintahan Islam pemerintahan yang menjaga yang ambil perhatian kepada golongan orang-orang yang da'if ataupun orang-orang yang susah miskin fakir dan sebagainya negara Islam ialah sebuah negara yang menjaga hak golongan orang yang da'if yang lemah bukannya untuk menjaga kepentingan mereka yang berkuasa negara Islam negara yang menjaga hak golongan orang-orang da'if da'if ini kita boleh bahagikan kepada dua kategori yang pertama orang yang da'if dari segi sudut harta benda yang kita panggil dengan golongan fukara golongan masyakin yang mana golongan orang-orang miskin dan golongan orang-orang fukara yang kedua boleh kita kategorikan golongan da'if ini golongan orang yang tidak punya kuasa dia kaya tetapi dia tidak punya kuasa untuk buat satu-satu perkara contoh tuan-tuan satu sistem yang dipanggil dengan sistem komunis bila kita sebut sistem komunis sistem komunis dalam sistem dia yang ini hak pada semua orang sama rata tak ada siapa yang boleh lebih hak dia daripada orang lain maksudnya tidak ada orang yang boleh lebih kaya daripada orang lain melainkan semua kena sama tu kalau tengok komunis zaman dulu tuan-tuan negara komunis contohnya Rusia China sekarang ni yang terkenal Korea Utara tuan-tuan kita tengok makan pakai kenderaan semua sama tak boleh lebih tu sistem komunis maka ada orang yang mampu tetapi dia tak boleh buat lebih daripada kemampuan dia maka itu pun disebut dengan orang yang da'if yang ini orang yang ditindas dia tidaklah miskin dia mungkin ada kelebihan dari segi sudut harta dia ada kemampuan dari segi sudut kemahiran dan sebagainya tetapi dia ditekan tidak diberi peluang untuk lebih kehadapan maka ini juga termasuk dalam golongan orang yang da'if Islam tidak bila sebut agama Islam Islam membela hak golongan-golongan yang saya sebutkan tadi golongan fakir miskin dibantu golongan orang yang mempunyai kemahiran ataupun kita kata orang yang mempunyai kelebihan pada satu-satu bidang diangkat untuk ditonjolkan kemahiran ataupun bidang yang dia miliki yang mana semuanya akan kembali kepada Islam yang mana ia mewajibkan zakat dan mengambil daripada orang-orang kaya untuk diserahkan kepada golongan fakir dalam Islam ada beberapa sistem ataupun kaedah cara dipanggil dengan zakat yang pertama bagi orang yang pendapatan lebih daripada yang telah ditetapkan oleh syaraq maka telah ditetapkan hukum-hukum ataupun kadar-kadar tertentu yang perlu ditunaikan ataupun dia bayar kembali ke baytul mal ataupun pusat zakat kalau contohnya zakat harta zakat pendapatan lebih daripada nisob maka dia kena bayar 2.5% itu contohlah zakat ternakan kemudian zakat tanaman dan sebagainya ini dalam Islam kemudian yang kedua disebut dengan infak ataupun wakaf dan yang ketiga disebut dengan sodakah ini tiga perkara yang berbeza jangan salah faham dengan tuan-tuan dah bagi sodakah dah kira zakat lah tak boleh zakat niatnya lain sodakah lain pula infak lain pula zakat hanya diberikan kepada golongan sastar sahaja itu zakat sodakah kita beri kepada golongan fakir miskin kemudian sodakah ini selalunya lebihan daripada zakat yang kita bayar itu sodakah contoh kita kena zakat 100 kita bayar 101 100 jadi zakat 1 itu jadi sodakah infak apa dia yang ini mewakafkan satu-satu benda ataupun tunai kita untuk membina ataupun melaksanakan kerja Islam untuk pembinaan masjid sekolah jalan raya boleh balai raya boleh kalau di Johor sekarang ni perbadanan wakaf di Johor mereka bina stesen bas di Lakin Johor untuk manfaat bersama saya fikir-fikir juga kalau buat naik bas free tak apa bayar lagi pun macam mana tu jangan sedar ambil daripada rakyat tapi pelaksanaannya tak kena malam ni kita pakat-pakat toll free pukul 12 malam toll apa batu 3 dengan sungai rasau toll free percuma saya tak tahulah sampai bila percumanya dia bila-bila boleh berubah mudah-mudahan kekal puluhan tahun mungkin tuan-tuan yang bekerja ulang-alik lalutul puluhan tahun bayar mudah-mudahan Allah berikan keringanan kepada kita tuan-tuan jadi ni kita kata 3 kaedah ataupun 3 cara dalam Islam untuk membantu mempertingkatkan ekonomi golongan fukorak golongan masakin dan meningkatkan ekonomi umumnya umat Islam ini kaedah ataupun cara kalau kita lihat cara barat cara barat yang ini mengutip cukai daripada rakyat dengan nisbah tertentu ataupun dengan nilai-nilai tertentu gaji sekian-sekian-sekian kena cukai pendapatan sekian-sekian-sekian contohlah jadi adakah cara barat itu tidak sama dengan cara Islam ini persoalan umum persoalan umum kaedah kalau kita lihat pada kaedah yang asal pelaksanaan yang asas sekali cara dan kaedah yang sama macam kaedah Islam diambil daripada golongan orang yang senang-senang orang kaya kemudian dibelanjakan kepada golongan orang yang susah biasanya begitu secara asasnya sama di mana bezanya bezanya roh Islam dan tanpa roh Islam kita kena faham tuan-tuan jangan kita melihat sesuatu pelaksanaan itu sekadar pada pelaksanaannya sahaja kalau kita kata sekadar pelaksanaan maka orang-orang bukan Islam mereka boleh berhujah kami boleh laksanakan yang lebih baik daripada kamu mungkin dari segi sudut kiraan dan sebagainya tetapi mereka kalah dari segi sudut roh Islam itu sendiri itu sebab salah satu perkara yang menjadikan ibadah kita diterima yang pertamanya mesti Islam yang kedua mesti ikhlas kerana Allah ta'ala contoh tuan-tuan kalau ada orang bukan Islam dia nak belanjakan harta untuk buat kebajikan tuan-tuan dengan seorang Islam yang sama juga membelanjakan hartanya buat kebajikan siapa yang dapat manafat yang pasti Islam yang bukan Islam dia tidak dapat apa-apa mungkin dapat nama di dunia tapi di akhirat dia tetap diseksa dan dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya jadi kita kena faham apa segala sistem yang kita buat apa segala sistem yang kita jalankan yang kita ambil daripada sistem Islam pasti kita nakkan dalam sistem itu ada roh Islam supaya sistem itu berkesan dan orang boleh dapat manafat dapat pengajaran daripada apa yang dijalankan ataupun yang dilakukan itu beza contohlah kita sembahyang lima waktu ni saya sebut kita orang Islam sahaja kita sembahyang tadi contoh sembahyang maghrib kalau kita baca dalam kitab Muniatul Musalli Syekh Daud Al-Fatani dia bawa perumpamaan orang yang sembahyang nawaitunya kerana Allah dengan orang yang sembahyang dalam keadaan lelai berbeza orang yang sembahyang yang niatnya kerana Allah Ta'ala seumpama dia mempersembahkan ataupun menghadiahkan seorang hamba yang penuh dengan perhiasan hamba itu pun hidup hamba itu hamba seorang hamba yang cantik kita kata seorang perempuan yang cantik dihadiahkan kepada raja kemudian ditambahkan aksesorinya mungkin gelang mungkin anting-antingnya segala macam aksesori perempuan aksesori itu ataupun tambahan itu perkara-perkara sunat dan orang yang buat ibadah ini saya sebut orang buat ibadah contohnya solat sembahyang yang niatnya ataupun kita kata dia lalai dan dia tidak niat kerana Allah Ta'ala mungkin dia buat kerana nak tunjuk dengan orang lain dan sebagainya maka Syekh Daud Fatani dalam kitab beliau muniatul musalli dia kata seolah-olah seseorang itu menghadiahkan seorang hamba ataupun perempuan yang cantik tetapi sudah mati cantik kalau tengok memang cantik tapi dah tak bernyawa maka tak ada nilai ataupun tidak ada gunanya begitulah sistem Islam beza dengan sistem-sistem yang bukan daripada sistem Islam perbezaannya apa dia ia ni bila sistem Islam itu sistem dia bukan sekadar dengan sistem tetapi di dalamnya ada roh Islam itu sendiri yang akan menghidupkan dan membangkitkan hati hati manusia itu sebab contoh Nabi SAW Nabi sebut apa Allah Ta'ala menghidupkan hati yang mati seumpama menghidupkan bumi dengan air hujan ia ni Allah Ta'ala menghidupkan hati yang mati dengan ilmu seumpama menghidupkan bumi dengan air hujan bumi kering kotak air hujan itu umpama ilmu yang tercurah jatuh ke bumi akhirnya tumbuh-tumbuh tumbuh-tumbuhan ataupun tanaman samalah yang dikatakan ilmu yang menghidupkan hati ilmu yang dipelajari nawaitunya itu kerana Allah Ta'ala kalau contoh tuan-tuan duduk ilmu macam ini memang tuan-tuan mengaji ilmu agama tapi niat lain tuan-tuan niat belajar nak pandai nak memandai-bandai depan orang itu tak boleh saya kena ingatkan tuan-tuan termasuk diri saya kita menuntut ilmu bukan niat nak pandai itu bukan keutamaan nak menuntut ilmu bukan niat untuk jadi ulama' itu bukan keutamaan tetapi kita menuntut ilmu untuk apa? untuk dapat redha Allah Ta'ala perkara yang lebih jauh lagi ataupun perkara yang lebih besar untuk kita nescaya orang yang Allah Ta'ala redha mudah-mudahan Allah Ta'ala bukakan pintu hati dia lebih alim orang yang Allah Ta'ala redha mudah-mudahan Allah Ta'ala bukakan pintu hati dia jadi golongan alim ulama' ada orang yang dia nakkan yang dia ni jadi pandai memang pandai tetapi kadang-kadang buat tindakan yang bertentangan dengan syarat orang suruh sokong Islam dia tolak Islam nak kata tak pandai pandai ngaji tinggi ataupun kadang-kadang dia nak jadi ulama' memang dipanggil digelar dengan ulama' tetapi bukan ulama' yang mendukung Islam tetapi ulama' yang bantu cari dalil untuk merendahkan Islam itu sebab tuan-tuan lihat mutaakhir ini saya cakap umumlah tuan-tuan kena faham-faham sendirilah umum bencana yang berlaku akhir zaman ini antaranya bencana media sosial whatsapp facebook dan sebagainya saya jarang saya suka tengok saja saya tak suka nak kongsi nak tulis-tulis apa tak adalah kita takut yang kita kongsi itu kita baik tapi persepsi orang kepada kita tak baik contoh kenapa saya kata bencana golongan kebanyakan asatizah ustaz-ustaz ini mereka tidak berhati-hati dalam menggunakan media sosial boleh jadi seseorang itu buat kesilapan kenapa tak ditegur dengan secara personal ataupun kita kata PM private message tetapi dibuat satu tulisan yang panjang dipostkan hentam orang dan sebagainya maka tidak ada adab akhlak islam tonton tindakan nampak betul kenapa kita menulis untuk memperbetulkan kesalahan orang tetapi caranya salah kenapa membongkar keaipan orang secara meleluasa kadang-kadang mungkin orang itu betul silap dan dia bukan sengaja buat silap dan nawai itu orang yang buat silap itu beliau bersungguh-sungguh untuk fikir cara nak selamatkan islam cuma mungkin ada beberapa dalil yang diambil tak bersesuaian dengan kita kata dengan tajuk yang dibicarakan maka tegurlah secara baik kenapa secara terbuka seolah-olah nak merendahkan keilmuan seseorang ini tak ada adab ini golongan yang tidak ada adab dalam menyampaikan ilmu ini kita kena jauhkan daripada golongan begini dan berhati-hati nak kata alim alim bukan orang bodoh mungkin kita boleh kata ulama tetapi bila mana hilang adabnya maka tidak ada nilai pada sisi Allah ta'ala dan pada kita ini inilah golongan yang tidak boleh kita ambil manfaat daripada mereka sebab tuan-tuan guru pondok tuan-tuan tengok tuan-tuan guru mana nak whatsapp whatsapp tuan-tuan mana nak main facebook facebook tuan-tuan alim tuan-tuan guru yang terkenal saat teror dunia jadi penutan umat islam seluruh dunia takde nak sibuk-sibuk nak whatsapp sibuk-sibuk nak cerita hal orang dan sebagainya sibuk masing-masing cerita fikir tentang islam bukan fikir kelemahan-kelemahan sesetengah individu dalam umat islam rugilah kita nak nampak kelemahan islam secara umumnya kita nak perbaiki bukan nak melihat kelemahan individu yang kita buang masa dengan individu individu-individu tertentu ni jangan kita ambil peduli ni langau-langau ataupun lalat-lalat yang ada di sekeliling kita yang mengganggu untuk kita berjalan ataupun bergerak dengan lebih lebih kehadapan sekian maklum tuan-tuan fahamlah kadang-kadang tuan-tuan tu sebab saya sebut tuan-tuan kadang-kadang duduk dalam soft perjuangan tak nak dah rasa pandai kadang-kadang bila orang silat saya tak kata kita ni semua betul kalau kita pun duduk dalam soft perjuangan kita tak kata kita 100% betul yang paling betul yang paling tepat Nabi SAW para sahabat pun mereka kadang-kadang ada khilaf bersisih pendapat dan sebagainya tapi kenapa tak diselesaikan dengan cara yang baik dihentam perjuangan Islam katanya tak syari tak betul dan sebagainya tapi yang duduk sama-sama dengan bukan Islam untuk lawan Islam tu bagaimana kenapa tak ditegur kenapa tak di kenapa tak catnah dengan perkara-perkara yang berlaku sibuk bila umat Islam nak pertahankan Islam yang itu direndah-rendahkan dan sebagainya contoh baru-baru ini kita maklum Presiden Amerika mengumumkan Baitul Maqdis Jerusalem itu jadi ibu negara Israel ramai umat Islam seluruh dunia majoriti umat Islam semua marah dengan tindakan Amerika tapi tuan-tuan jangan lupa ada satu golongan saya jelas banyak kali saya sebut golongan wahabi golongan wahabi ni golongan jahat tuan-tuan dia tak nak duduk dalam soh perjuangan Islam dalam masa yang sama mereka ni golongan yang mengiktiraf Israel supaya duduk dalam Baitul Maqdis tuan-tuan cukup jahat tuan-tuan golongan wahabi ni tuan-tuan ulama' ulamak wahabi keluar fatwa suruh orang Palestine keluar daripada Palestine tuan-tuan biarkan Israel duduk di situ macam mana tuan-tuan kata mengaji hadis kata pegang dengan sunnah Nabi Nabi jelah Nabi sebut la hijrah ba'lal fatah ilal jihad tak ada lagi hijrah selepas pembukaan kota Mekah melainkan jihad maksudnya orang Palestine walaupun ditekan dia tak perlu lagi untuk keluar berhijrah melainkan dia kena jihad pertahankan negara dia tapi ada sesetengah golongan wahabi ni tuan-tuan mereka sanggup mengatakan keluar kenyataan umat Islam kena keluar daripada Palestine biarkan Israel di Palestine dah lah kena jajah lepas tu ada pula yang mengajau suruh keluar lagi daripada situ beri muka kepada golongan Israel tuan-tuan ni kena hati-hati tuan-tuan ni golongan yang dia bukan nak bela Islam tapi nak menghancurkan Islam daripada dalam persidangan tergempak OIC tuan-tuan antara negara yang tidak hadir tuan-tuan lebih kurang tak silap saya 23 ke 28 negara yang tidak hadir menunjukkan sokongan dalam isu Palestine tuan-tuan antara yang tidak hadir negara Saudi tuan-tuan jauh ke Saudi kita Malaysia lagi jauh tuan-tuan dekat je Saudi dengan Turki kenapa tak datang sedangkan ni isu umat Islam kepentingan umat Islam sepatutnya kena datang kerana negara Saudi ini negara yang menjadi khadam kepada dua tanah haram yang sangat dihormati maka sepatutnya negara ini menjadi kita kata ketua ataupun orang yang duduk di hadapan sekali untuk mempertahankan umat Islam sedangkan inilah negara yang sama-sama dengan Israel buat hubungan diplomatik bagi kapal terbang Israel masuk ke Jeddah kemudian kapal terbang Saudi boleh lending di Israel boleh mendarat di Israel kemudian inilah negara yang mengharamkan kita kata kumpulan-kumpulan pejuang Islam Hamas ikhwanul muslimin dan sebagainya inilah negara yang boykot Qatar yang menjaga kepentingan ataupun yang menjaga kumpulan-kumpulan Islam ini Hamas dan sebagainya inilah negara namanya Saudi yang pemikirannya pemikiran apa jelas pemikirannya dengan pemikiran wahabi nak macam mana lagi tuan-tuan tersebab kita ni jangan duduk malah tuan-tuan banyak membaca bukan sekadar buku-buku agama kena baca berita-berita dunia dan sebagainya Allah Ta'ala akhir zaman ni Allah Ta'ala buka-buka buka aib bagi golongan-golongan wahabi ni tuan-tuan yang bukan nak membeli Islam tetapi nak bersama-sama dengan golongan kufar untuk menghancurkan Islam daripada dalam sekian maklum tuan-tuan kemudian disebut di sini yang mana tadi disebut di dalam Islam yang mana mewajibkan zakat yang ni mengambil harta daripada orang-orang kaya untuk diserahkan kepada golongan fakir miskin ia mewajibkan sumber-sumber lain negara seperti Al-Fa'i dan sebagainya menjadi hak yang tetap bagi golongan anak yatim orang miskin dan Ibnu Ibnu Ibn Sabil contoh hasil negara hasil negara ni bukan hasil untuk pemerintah pemerintah hanya sebagai orang yang bertanggungjawab untuk menguruskan hasil negara hasil untuk semua lebih-lebih lagi diberikan kepada golongan yang memerlukan contoh minyak emas biji timah besi balak dan sebagainya bukan digunakan untuk pemerintah untuk kekayaan pemerintah tetapi digunakan untuk membantu ekonomi rakyat kita ambil contoh negara paling dekat dengan kita negara Brunei Darussalam negara Brunei Darussalam kita kata bijak ataupun pandai pemerintahnya Sultan Brunei menguruskan harta ataupun menguruskan hasil negara itu sehingga rakyat dapat merasai kemakmuran daripada hasil bumi negeri Brunei Darussalam saya tak katalah sebaik 100% baik tapi sekurang-kurangnya membantu kita negara pengeluar minyak negara keluar minyak tapi antara minyak mahal kat dunia negara kita juga dia pergi bandingkan dengan negara yang tak ada minyak janganlah banding dengan negara lain yang ada minyak minyak di Brunei lebih murah daripada kita banding dengan Thailand Thailand tak ada minyak ada minyak kita pun bagi Thailand lagi tak cerdik contoh di Kelantan ada dalam peairan negeri Kelantan peairan Malaysia ada telagi minyak yang baru dijumpai tapi buat perjanjian bagi dengan Thailand tak nak selalu minyak lalu Kelantan macam mana sekian maklum kita mampu tetapi hasil kekayaan negara itu diagihkan kepada golongan golongan pemerintah tidak sampai kepada rakyat tuan yang dirahmati Allah saya kongsi sedikit tuan-tuan hujung bulan 11 yang lalu saya pergi menziarahi perkampungan orang asli di kampung bersah pos kualamu sungai siput perak tuan-tuan tuan-tuan kalau pergi jangan tengok yang luar-luar tuan-tuan pergi pulau keri tu biasa tuan-tuan yang masuk-masuk dalam hutan yang agak dalam kita kata kawasan pendalaman tuan-tuan tuan-tuan boleh saya sebut tuan-tuan kedaifan mereka umpamanya mereka ni ketinggalan daripada kita 30 ataupun 40 tahun yang lalu ketinggalan jauh apa kurang hasil negara kita tuan-tuan tak kurang apa kurang negara kita ni yang dengan orang-orang pandai orang-orang cerdik tak kurang ramai orang pandai orang cerdik tuan-tuan tapi kenapa dibiarkan orang-orang asli ni dalam keadaan kesusahan tuan-tuan memang kita kata kita tanya dia tak kata susah sebab dia memang dilahirkan hidupnya keadaan begitu tetapi kita orang yang biasa hidup senang ni bila kita tengok keadaan orang asli tu sangat sedih tuan-tuan tuan-tuan boleh bayang kita nak dakwah dengan orang asli yang dia tak ada akses ilmu kita nak sebut Islam dia tak kenal Islam kita nak sebut Allah Ta'ala dia tak kenal Allah Ta'ala kita nak sebut Nabi Muhammad dia tak kenal Nabi Muhammad macam mana kita nak cerita tuan-tuan sedih tak sedih tuan-tuan ada lagi dalam negara kita tempat-tempat yang orang tak kenal Islam yang dah sekolah tu kita faham lah kan ni orang asli yang tua-tua yang dia pun tak boleh nak cakap bahasa Melayu yang kita cakap dengan dia bahasa Melayu pun tak faham ada tuan-tuan ni pengalaman sedih 60 tahun negara merdeka kalau kata semenanjung ni lebih kurang 20% sahaja yang masuk Islam yang lain belum Islam tanggungjawab siapa kalau merdeka 60 tahun setiap tahun kita target 1% masuk Islam tuan-tuan sekurang-kurang 60% hampir lebih daripada separuh dah masuk Islam tapi kita lihat sesetengah pihak tak mengambil cakna peduli ni kita kata orang-orang yang punya kuasa pemerintah tak ambil peduli dibiarkan orang asli dalam keadaan kesusahan dalam keadaan tidak ada ilmu dalam keadaan kejahilan dan sebagainya kerana apa nak mempergunakan orang-orang asli ni tuan-tuan sedih kita tengok sangat-sangat sedih tuan-tuan kita kalau dakwah luar ni buat street dakwah jumpa China jumpa India cerita Islam tak payah cerita panjang tuan-tuan silap-silap kita balik yang kena bayan dengan dia tuan-tuan you tak payah cerita panjang lah awak sudah baca Islam sekian-sekian-sekian rukun iman ada 6 rukun Islam ada 5 dia boleh sebut sebab apa akses maklumat mudah dia boleh dapat maklumat lebih-lebih lagi zaman sekarang dengan internet dan sebagainya tapi kita lihat dalam negara kita ni tuan-tuan ada juga masyarakat yang dia tak ada akses ilmu dan dia tak tahu apa itu Islam tuan-tuan jangan tuan-tuan jangan rasa pelik lah tuan-tuan itulah yang berlaku dalam negara kita kemudian disebut di sini firman Allah subhanahu wa ta'ala supaya harta maksudnya supaya harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya sahaja dari kalangan kamu surah Al-Hashr pada ayat yang ketujuh khalifah yang pertama berkata dalam ucapan dasarnya yang pertama ketahuilah sesungguhnya golongan yang kuat dari kalangan kamu adalah lemah dari lemah di sisi aku sehingga aku dapat mengambil hak daripadanya dan golongan yang lemah di kalangan kamu adalah kuat di sisiku sehingga aku dapat mengambil hak untuknya khalifah pertama Sayyidina Abu Bakar as-siddiq pada ucapan dasarnya yang pertama ketika beliau dilantik menjadi khalifah pengganti Rasulullah s.a.w dia kata apa golongan yang kuat golongan orang-orang kaya golongan orang-orang yang mempunyai pengaruh dan sebagainya tetapi di sisinya dia kira orang-orang yang lemah tetapi orang yang lemah golongan fakir miskin yang mana dia mengatakan orang-orang golongan begini orang-orang ini yang kuat pada sisi dia maksud dia apa dia tidak mengambil peduli sangat kepada orang-orang yang kaya dia lebih mengutamakan menjaga kebajikan golongan orang-orang yang mis orang-orang yang miskin jadi pemimpin ini sepatutnya melayani golongan fakir miskin senang ceritalah tuan-tuan kena ubah kalau boleh kena ubah sistem ini kalau andai katalah Allahumma amin kurang-kurang dapat jadi MB Selangor ke tuan-tuan kan ataupun jadi Perdana Menteri Malaysia mana-manalah tahu Allahumma amin kan makbul doa satu hari nanti ubah sistem memang kita nak sistem Islam itu dah pasti yang kedua bila buat majlis-majlis kerakian kadang-kadang ia meraihkan anak yatim meraihkan ibu tunggal meraihkan orang miskin tetapi masih wujud meja-meja VIP ini bukan cari Islam tuan-tuan Nabi tak ajar kita buat gini malah Nabi duduk makan bersama dengan orang-orang fukara orang fakir miskin malu tuan-tuan sedangkan yang meja-meja VIP bukan hasil daripada duit VIP tapi masih hasil daripada duit sumbangan orang ramai tapi diberikan kesemewaan kepada VIP sedangkan golongan fakir miskin makan beratu ambil nasi kadang-kadang tak cukup kusi duk mencangkung tepi longkang makan lagi tuan-tuan mana adab Islam akhlak Islam tuan-tuan itu sebab kalau kita baca sejarah Nabi SAW Nabi takkan simpan harta ataupun makanan dalam rumah Nabi lebih daripada tiga hari Nabi tak senang duduk Nabi diberikan pilihan untuk kaya tetapi Nabi tak memilih kekayaan Nabi memilih hidup sederhana supaya Nabi dapat merasai kesusahan kepayahan orang yang hidup dalam keadaan sederhana dan susah Nabi nak merasai jerit perih rakyat yang duduk di bawah pemerintahan Nabi SAW ini baru betul itu sebab tuan-tuan jangan pelik kalau kita lihat pemimpin-pemimpin sangat kekok untuk berbicara dengan kepayahan kesusahan yang dialami oleh rakyat bawahan kerana dia tak rasa susah lahir-lahir mak bapak pun dah senang kaya dapat pendidikan yang istimewa dapat pendidikan yang yang sempurna kemudian dia mendapat jawatan yang hebat-hebat tak pernah merasai kesusahan maka nak cerita jerit perih kesusahan pun payah tentang rakyat bawahan ini realiti yang berlaku sedangkan Rasulullah sendiri meletakkan diri Rasulullah ini dalam kelompok rakyat bawahan supaya dapat merasai jerit perih kesusahan yang dialami oleh rakyat itu sebab tuan-tuan saya kurang hormat ataupun kurang respek dengan pemimpin-pemimpin yang pakai kereta-kereta mewah pemimpin-pemimpin yang pakai kereta-kereta mewah saya kurang sikit pakailah yang biasa-biasa kenapa nak dihambilkan modal rakyat ataupun cukai rakyat digunakan untuk kereta-kereta mewah dan sebagainya saya tahu maklum Islam kena tunjuk hebat sama macam barat tapi hebat Islam pada akhlak bukan pada kebendaan dia tu kena faham Almarhum Tongguni Abdul Aziz Ni'mat dia selalu kata kalau kata nak buat bangunan komunih pun buat bangunan nak buat kekayaan dan agenda kita kata kumpulan-kumpulan bukan Islam pun buat tapi Islam ni nak tunjukkan pada pada akhlak kita berhenti seketika untuk laduan azan kita sambung kembali tuan-tuan yang mana kita lihat daripada ucapan yang diucapkan oleh Khalifah Sayyidina Abu Bakar yang mana beliau sangat menjaga hak golongan orang-orang yang lemah golongan orang-orang fakir miskin di zaman pemerintahan beliau tu sebab kita lihat salah satu cara pembangunan bagi sesebuah negara yang diaturkan dalam sistem Islam tuan-tuan yang kita lihat sekarang ni pembangunan negara dengan pembangunan masyarakat tidak seimbang contohnya pemerintah lebih nak mengadakan kita kata nak membangunkan negara untuk memodernkan memajukan negara sedangkan rakyat tak mampu untuk mengejar kemoderian ataupun kemajuan bagi sesebuah negara tu kadang-kadang punya kereta api laju tapi rakyat tak mampu naik kereta api laju yang mampu hanya golongan orang-orang atasan sahaja punya lapangan kapal terbang yang besar kapal terbang beribu-ribu kapal terbang setahun mendarat di situ rakyat sekadar mampu lihat tengok tapi rakyat tak mampu untuk naik kapal terbang kenapa? kerana kegagalan sebahagian pemerintah untuk menyeimbangkan antara pembangunan negara dengan pembangunan ekonomi rakyat tu sendiri tu kena ambil peduli tuan-tuan saya ambil contoh negara kita sebenarnya sedang berlaku pemodenan semakin pesat tetapi rakyat tak mampu untuk kejar pemodenan tuan-tuan kaedah bagaimana kita nak kejar pemodenan ini rakyat mampu untuk kejar ataupun ambil manfaat daripada pemodenan yang pertama sekali paling mudah yang ini naikkan taraf pendidikan bagi sesebuah negara kalau taraf pendidikan masih dari kita kata taraf sampah maka rakyat dalam keadaan kurang kemahiran rakyat kurang berpendidikan bagaimana rakyat nak kejar kemudenan ataupun kemajuan yang kita kata sedang berlaku tak mampu saya ambil contoh tadi lah orang asli dalam hutan ada sekolah sekolah batu tak kurang sama lah macam kita sini sekolah batu belah ni sekolah cantik batu tapi ekses ilmu guru ada dah guru tu dah sehabis sedaya upaya untuk mendidik tapi sebabkan masih ada kekurangan kekurangan yang lain infrastruktur mungkin ataupun bantuan-bantuan yang lain menyebabkan golongan orang-orang asli ni ketinggalan dari segi sudut ilmu bagaimana dia nak kejar kemodenan yang sedang berlaku sekarang tak mampu contoh contoh zaman sekarang modern dulu orang pakai basikal basikal tak payah pergi belajar buat naik basikal ambil lesen L ambil lesen P tapi zaman modern orang sekarang paling kurang pun orang kebiasaan menunggang motosikal mesti ataupun diwajibkan mempunyai lesen untuk menunggang motosikal lesen L lesen P contohlah L latihan P percubaan sebelum kepada lesen penuh dia contoh bagaimana kalau rakyat penidikan taraf pendidikan rendah macam mana dia nak jawab soalan-soalan dalam dalam pembelajaran undang-undang yang telah ditetapkan oleh pihak penguasa penguatkuasa tak mampu tuan-tuan itulah buatlah lebih kurang lebih kurang janji lulus ada lesen memandu tanpa ada ilmu tanpa ada pengetahuan yang yang sepatutnya jadi memandu pun tidak cekap akhirnya boleh berlaku kemalangan dan sebagainya teknologi tak salah tapi bagaimana kita nak kejar teknologi pemodenan yang sedang pesat berkembang maka ilmu menjadi keutamaan untuk diseimbangkan kemudianan dan kemajuan yang sedang sedang berkembang itu sistem Islam tuan-tuan seimbangkan bukan kita bangga dengan negara yang hebat penuh kita kata dengan bangunan-bangunan pencakar langit kemudian kita bangga pula dengan kenderaan-kenderaan yang hebat dan sebagainya tetapi mentaliti masih lagi mentaliti ketinggalan zaman mentalitinya masih mentaliti orang yang kita kata yang tidak duduk pada tempat yang sepatutnya pada kemajuan dan pemodenan saya ambil contoh tuan-tuan pergi negara Arab negara Dubai Emirates Kuwait Hatta Saudi sendiri negara kaya tuan-tuan tak pakai kereta sekat 2000cc macam pakai kancil kereta 3000cc pun lebih kurang macam pakai potong saga persona dia pakai kereta 6000cc kan kereta 7000cc tuan-tuan jadi kalau tekan tuan-tuan kalau tak kena gaya tuan-tuan tercabut tayar tuan-tuan power tapi kita tengok mentaliti rakyat dia mentaliti masyarakat dia maju buat menara tertinggi bangunan tertinggi di dunia tuan-tuan tapi mentaliti masih lagi mentaliti lebih kurang macam kita tuan-tuan bukan sekadar lebih kurang macam kita kadang-kadang lebih teruk lagi pada kita kadang-kadang kencing pun jumpa dinding mana-mana dinding habis dia kencing apa kurang tuan-tuan modern tapi kemodernan tidak seimbang dengan ilmu tuan-tuan tengok negara Arab negara-negara Arab dia maju hasil minyak dan sebagainya kebanyakan dikuasai oleh pakar-pakar daripada orang-orang negara daripada bukan Islam kalau contoh di Saudi dia ada Arab Co Arab Co ni bos-bos atas ni orang Amerika tuan-tuan adalah dua-tiga orang orang-orang Saudi yang jadi kita kata kita kata perniagaan Alibaba yang lain semua dikuasai oleh orang-orang bukan Islam maksudnya apa negara dia maju kerana negaranya dibeli bukan maju atas kemodernan yang sebenar dan mentaliti rakyatnya masih lagi mentaliti yang rendah mentaliti kita kata sama seumpama macam mentaliti negara kita walaupun dari segi sejud kemajuan mereka dah mendahului negara kita itu beza tuan-tuan jadi dalam Islam ni kemajuan dan pemodenan mesti diseimbangkan dengan ilmu ataupun pemikiran bagi rakyat sesebuah negara tuan-tuan supaya rakyat dapat mengecapi kemodernan ataupun kemajuan yang diadakan dia jadi seimbanglah adil untuk untuk semua kemudian sesungguhnya ia adalah negara bagi mereka yang dizalimi dan ditindas di muka bumi yang sentiasa dipijak oleh kaki golongan diktator yang menjadi mangsa taring golongan berkuasa dari kalangan mereka yang dibutakan oleh harta atau kekuasaan ada negara yang mana mereka dizalimi dan ditindas di atas muka bumi sendiri di negara mereka sendiri oleh orang-orang yang berkuasa yang dibutakan mata mereka dengan harta dan kuasa itu sebab kadang-kadang sebelum pindahan raya janji manis dah dapat semua tak dapat yang dijanjikan hilang yang dicalonkan bukan yang calon dah menang pun terus dah tak ada dalam kawasan dan sebagainya lazimnya kebanyakan gitulah inilah yang berlaku cuma masyarakat kita masih lemah dari segi sudut kefahaman berpolitik kita faham lebih ke partian je kita tak nampak politik itu lebih untuk pembangunan negara untuk pembangunan rakyat dan sebagainya contoh tuan-tuan tak sokong dapat tool free cuba tuan-tuan sokong saya rasa tak free pun sampai gini cuma jangan sokong lagi next time jangan sokong saya percaya habis semua tool sampai KL free nanti dia akan cuba sedaya upaya untuk tarik minat kita untuk sokong jadi kita jual mahal lah janda walaupun dia janda kalau dia jual mahal tinggi nilai dia saya suka dengan awak tak nak cantik ada puji beri hadiah dan sebagainya beri kita ambil kerana tu duit cukai kita bukan duit dia kena faham cukai kita beri kita ambil sokong belum tentu tu kena delete nanti tu masuk ni cuma saya bagi tahulah betul cara orang yang bijak saya bukan cakap kepartian ni cara bijak kadang-kadang kita sokong sangat dia tak bagi jadi kita buat jual mahal insyaAllah nanti lagi banyak faedah-faedah yang dia bagi tapi dah dapat jangan pula kelabu buat tak tahu lagi lagi banyak nanti dapat contoh hospital session 7 tuan-tuan tahu kan hospital session 7 berapa tahun tak siap-siap terbengkalai lagi tak siap terbengkalai lama bila dia kalah cepat naik kalau nak cepat naik hospital klinik untuk kebajikan rakyat jangan sokong nanti cepat naik pasti yang dijanjikan tertunai kemudian negara ini berdiri di dalam barisan mereka hingga ke tahap ia memperjuangkan usaha membebas dan menyelamatkan mereka daripada ta'ud maka negara Islam ini negara yang mana membantu ataupun negara yang bersama dengan golongan golongan orang-orang da'if ini untuk memperjuangkan dan membebaskan mereka daripada golongan golongan ta'ud iaitu golongan-golongan yang menindas dan menzalimi golongan orang-orang yang da'if Wallahu ta'ala mudah-mudahan apa yang disampaikan pada malam ini sedikit sebanyak menjadi pencerahan kepada kita maklumat kepada kita untuk memilih mana yang bertepatan dengan syarat ataupun kita kata mengetahui apa juga yang bukan bertepatan daripada hukum hukum Islam itu supaya mudah untuk kita tolak dan sebagainya Wallahu ta'ala dan tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT saya ada dua perkara yang saya nak sebut yang pertama di tengah-tengah ini ada tabung ponok mudan Darul Aziziyah siapa-siapa nak bagi sumbangan saya alu-alukan yang kedua tuan-tuan saya mewakili tim 4x4 Batu Belah untuk cari sedikit sembangan dan masjid ini pun saya dimaklumkan ada Biro Muallaf yang sama-sama dengan tim 4x4 Batu Belah untuk buat misi-misi dakwah ke perkampungan orang-orang asli di Semenanjung ini lah jadi tuan-tuan insyaAllah hujung bulan 1 ni dalam perancangan 26 hari bulan sehingga 28 hari bulan kami akan ke kampung Best Walk Posiam Posiam Sungai Siput Perak memang jalan dia pun agak cantik tuan-tuan ni medium jalan jenis medium kita bagi 3 kan ada jenis yang easy medium dengan hard ini medium lah kalau bawa kalau saya bawa myvi saya silap-silap sama ada tayar tinggal sana ataupun myvi-myvi pun tinggal sana tuan-tuan jadi jadi kami mencari sumbangan untuk membantu orang-orang asli ni tuan-tuan kena faham tuan-tuan kita kalau pergi lenggang kangkung dia tak layan tuan-tuan biasalah kita pun orang datang rumah kita kalau orang bagi bawa sikit buah tangan tu lebih kita layan daripada tetamu yang tak bawa apa-apa jadi kita bantu sikit kita bawa buah tangan tuan-tuan untuk orang asli matlamat kami untuk dakwah kalau boleh kita nak islamkan seramai mungkin orang asli kami pergi sana tuan-tuan kami bukan buat program setempat tapi kami pergi rumah ke rumah yang sebelum ni bulan November yang lalu hujung bulan November yang lalu kita pergi tiga kampung tuan-tuan asal memang satu kampung kampung bersah kemudian kami pergi kampung Kualamu kami pergi kampung Tuh tiga kampung ni tak kurang seratus puluh rumah bayangkan tuan-tuan sampai kerem kaki saya tuan-tuan kejang kaki saya tak kurang seratus puluh rumah satu rumah ke satu rumah kami pergi santuni kami beri sembangan kami dakwah Islam dua hari kami pergi seratus puluh rumah ni tuan-tuan hari pertama tu kampung Kualamu tuan-tuan basah kuyuk peserta-peserta anak-anak tahfiz pun ada yang bawa tak cukup tangan kiri-kanan ada yang gantung kat bahu tuan-tuan pergi nak sampai kepada setiap rumah-rumah orang asli ni tuan-tuan ada pula kampung yang muka bumi dia naik bukit turun bukit contoh kampung Tuh kampung Tuh ni tak tersusun jadi ada kadang-kadang nak kena naik bukit turun bukit hujan pula tu tuan-tuan asal kita nak beri sumbangan kasut bud pada orang asli sebelum disumbang kita rasmi dulu tuan-tuan terpaksa hujan lebat jalan lecak memang berlumpur teruk tuan-tuan tu pengalaman lah kita pergi rumah ke rumah kita pergi rumah ke rumah saya berdialog saya mudah tuan-tuan kalau yang islam terus kita doa mudah-mudahan dikekalkan hidayah yang tak islam kita tanya rumah ni saya dapat maklumat rumah ni belum islam kan ya belum islam jadi kami doakan untuk mudah-mudahan masuk agama islam jadi kami nak ajak untuk sedara sekeluarga masuk agama islam kita cakap direct tuan-tuan ada respon baik lebih kurang 80% respon baik hanya 20% kebanyakan orang-orang tua-tua yang dia tak ada maklumat tentang islam respon dia kurang baik lah jadi ni kita lihat ada kesan yang baik kita ziarah terus rumah ke rumah untuk dakwah dan sampaikan sumbangan daripada tuan-tuan yang sesi yang lepas lah jadi tuan-tuan saya bahagikan ada 4 kategori barangan ataupun 4 kategori sumbangan tuan-tuan kena beri bayangkan kalau dalam ni hari ni malam ni ada 100 orang kalau seorang 10 ringgit dah dapat 1000 ringgit tuan-tuan contoh yang pertama kami cari sumbangan kit makanan kalau sebelum ni kami dapat kami cari sumbangan beras minyak asing-asing saya dapat minyak pun 100 lebih 100 lebih minyak minyak masak tuan-tuan itu bukan sekat boleh buat goreng buat masak tuan-tuan mandi minyak pun boleh tuan-tuan beras saya tak tahulah berapa paket saya dah kumpulkan ada sahabat lain bawa beras lagi bawa minyak segala macam lah tuan-tuan tapi bila sampai sana kita buang masa kadang-kadang 2 ke 3 jam untuk nak susun balik dan ada orang yang dapat ada orang yang tak dapat sebab ada barang yang terlebih ada barang yang tak cukup contoh ada beberapa buah rumah mungkin 10 rumah tak akhir kami pergi hanya kami dapat beri 2 paket minyak masak tuan-tuan tu je dah barangan habis rumah kita dah agihkan kepada orang asli tuan-tuan jadi saya buat begini tuan-tuan kita kumpulkan kit makanan satu kit tu dalam satu kit tu ada beras 5 kilo minyak masak 1 kilo minyak masak 1 kilo gula 1 kilo berus gigi 3 batang ubat gigi saiz besar sabun mandi 3 ketul itu je total keseluruhan tu 50 ringgit kita kata lebih kurang dia dalam 50 ringgit saya ulang lagi sekali yang pertama beras 5 kilo minyak masak 1 kilo apa ni gula 1 kilo kemudian berus gigi 3 batang ubat gigi saiz besar kemudian sabun mandi 3 ketul sama mandi tuan-tuan tak payah beli mahal beli yang biasa-biasa 3-2 ringgit pun tak apa orang asli ni dia tak biasa yang mahal-mahal dia tak reti dia pakai lebih kurang bukan kita kedekut kan kita beri yang dia boleh pakai yang dia reti pakai itu saya tengok anak-anak orang asli mandi tuan-tuan dia ambil daun dia gosok badan tuan-tuan kita nak try juga tuan-tuan tapi takut gosok-gosok habis tengok kena apa miang satu badan nanti dia reti lah kita tak reti kan kemudian yang kedua jadi kita target kit tu dalam sebulan kami nak kumpulkan 100 kit makanan 100 kit makanan dalam dalam sebulan lebih kurang 5 ribu ringgit lah tuan-tuan tuan-tuan nak bagi kit pun boleh tuan-tuan nak bagi sumbangan wang ringgit pun boleh tuan-tuan boleh kumpulkan di masjid ni kerana masjid ni antara biru dakwah biru mu'alaf sama-sama dengan tim 4x4 batu belah untuk setiap misi dakwah ke perkampungan orang asli tuan-tuan kumpulkan di sini kemudian bahagian yang kedua ia ni lain-lain barangan lain-lain barangan kami memerlukan telekung kanak-kanak itu kami tak letakkan had berapa tuan-tuan nak bagi berapa banyak bagilah nanti kalau tak habis di kampung tu kita akan bawa ke kampung lain kita agihkan yang kedua kain pelikat minta maaf kain batik untuk ibu-ibu orang asli ni yang ketiga cari kopiah yang keempat kain napkin kain lampin ni untuk makluman tuan-tuan bayi-bayi orang asli tuan-tuan dia pakai pampers pakai buang jangan tuan-tuan kata kaya betul kan papers pakai buang dia macam ni tuan-tuan kalau kita diistilahkan pakai buang orang asli lampin pakai-pakai pakai-pakai tuan-tuan faham dia basuh balik tuan-tuan dia basuh balik dari segi sudut kesihatan tak elok najis tu masih lagi ada sisa najis tu dalam lampin saya ada nampak anak-anak ruang asli yang terkena penyakit kulit tuan-tuan jadi kami fikirkan dan kami cadangkan nak ajar untuk pakai lampin napkin supaya kita ajar dia lipat dia pakaikan pada bayi dia dan dia basuh nanti dapat dibasuh dengan lebih bersih berbanding lampin pakai buang yang dibasuh berulang-ulang kali kita pakai buang dia pakai-pakai pakai-pakai tuan-tuan kemudian yang ketiga kami sedang kumpul dana untuk beli buah beli motosikal beli dua buah motosikal Alhamdulillah satu dah dapat kami ada lagi satu motosikal sedang kami cari ataupun tuan-tuan nak beri motosikal boleh juga tapi jangan bagi yang tayah dah nak tercabut tuan-tuan kami tak nak jangan bagi canggih sangat pula macam RSZ tuan-tuan ini kita nak guna untuk angkat barang juga tak nak canggih sangat contoh kami nak cari Moto EX5 ini antara cadangan Honda rendah harga dalam sekitar RM3,000 lah RM2,000 ke RM3,000 jadi tuan-tuan nak bagi sumbangan boleh nanti tuan-tuan bagi sumbangan di masjid ni nanti insyaAllah kemudian yang keempat yang terakhir sumbangan untuk surau Jumaat surau KF surau Kampung KF Kepus Legab surau Nur Hidayah surau tu memerlukan setiap minggu RM200 setiap minggu RM200 mungkin kalau boleh saya cadangkan masjid ni jadikan surau tu surau angkat bagus juga je surau dia memerlukan RM200 seminggu untuk jamuan makan kenapa yang pertama nak galakkan orang asli untuk sembayang Jumaat tu pertama yang kedua ada yang datang jauh-jauh 20km sembayang Jumaat tuan-tuan hukum memang kita tahu tak wajib Jumaat kerana dia bukan karya dia bukan kampung dia tapi kita nak galakkan biar dia rasa Islam tu bukan sekadar itu je Islam ni dengan ibadah dan sebagainya dia datang daripada jauh kadang-kadang dia keluar 10 pagi dia sampai kampung dia 4 petang sembayang Jumaat je habis satu hari untuk sembayang Jumaat jadi untuk beri sedikit keselesaan lah tuan-tuan adakan jamuan makan beri makan kepada jemaah-jemaah orang asli yang hadir untuk sembayang Jumaat tuan-tuan maklum tuan-tuan seminggu belanjanya lebih kurang 200 ringgit tetapi yang makan lebih 100 orang tuan-tuan fikir apa dia makan apa yang adalah sikit-sikit gunakan duit tu untuk sikit-sikit untuk lauk dan sebagainya makanlah ambil seorang sedikit untuk kita kata meraihkan jemaah-jemaah yang hadir solat solat Jumaat tuan-tuan jadi tu ada 4 kita kata 4 kategori sumbangan yang tuan-tuan boleh agih tuan-tuan boleh berikan sedikit sumbangan apa-apa tuan-tuan boleh rujuk kepada pihak masjid ini berkenaan dengan sumbangan-sumbangan ini tuan-tuan berilah sungguh-sungguh tuan-tuan andai kata kami keluar pergi sana tuan-tuan ada yang masuk Islam bukan sebab saya Islamkan bukan sebab kami Islamkan tapi kita semua yang Islamkan tuan-tuan saya mungkin bimbing tetapi kalau tak dengan sebab sumbangan daripada semua pihak daripada tuan-tuan maka usaha kami akan terhenti di pertengahan jalan maka dengan sebab usaha ataupun dengan sumbangan tuan-tuan mungkin tuan-tuan tak pergi tapi tuan-tuan tolong untuk kami sampai ke sana tolong untuk beri sumbangan untuk jinakkan hati-hati orang asli ini kepada Islam mudah-mudahan bila masuk Islam mungkin kita ni nanti bila kita mati nanti tiba-tiba di padang masyar nak ditolakkan kita dalam neraka tiba-tiba mungkin ada seorang hamba Allah ni yang kata nanti dulu kita pun tengok dia kita tak kenal semua hidup kita memang tak pernah jumpa rupanya tu lah orang asli yang masuk Islam dengan sebab kita pernah bagi sumbangan bantu sahabat-sahabat yang berda'wah untuk orang asli masuk agama Islam tuan-tuan mudah-mudahan ni semua jadi saham untuk hari akhirat kita insyaAllah Wallahu ta'ala a'lam Rabbana taqabbal minna du'a ala siril-fatiha A'udzubillahimina shaytanirrajim bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyaa kana'ududu wa iyaa ka nasta'in ehdina siratal mustakim siratallazina an'amta alayhim ghairil mazlubi alayhim waladdalin A'udzubillahimina shaytanirrajim bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma nawirqulubana binuri hidayatik kamana watal arudha binuri syamsika walqamarika abadan abada birahmatika ya arhamarrahimin ya Allah ya Tuhan kami limpahkanlah cahaya hidayah dalam hati kami seperti mana cahaya matahari dan bulanmu selama-lamanya dalam kerahmatan keberkatan dan pengampunanmu ya Allah ya Allah ya arhamarrahimin ya rabbal alamin rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina azabanar wa salallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam walhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh